Hai teman-teman, jumpa kembali di Benowo Family Channel Kali ini kami akan membawakan resep Pukis Mini Dengan ukurannya yang mini ini imut dan cocok untuk anak-anak Apalagi pada saat mama-mama sedang mager untuk keluar rumah Kalau bisa buat sendiri, kenapa enggak? Mari kita coba teman-teman ya Bahan-bahan yang dibutuhkan Tepung terigu serba guna 300 gram Telur 3 butir Santan 400 ml Yang kentalnya sedang ya teman-teman Gula pasir 200 gram Kentang kukus yang dihaluskan 125 gram Mentega atau boleh juga butter 125 gram Ragi instan setengah sendok makan Vanili cair setengah sendok teh Atau boleh juga vanili bubuk ya teman-teman Garam setengah sendok teh Untuk toppingnya kita pakai kees jujedar potongan Kismis Dan juga coklat bubuk 1 sendok makan Untuk membuatnya, perlengkapan yang diperlukan antara lain Cetakan pukis Dan juga tutupnya Lalu minyak goreng secukupnya Dan kuas untuk mengolesi loyang supaya enggak lengket Dan juga mixer Langkah pertama Kita lelehkan dulu margarin dengan api kecil Setelah leleh seperti ini teman-teman Kita sisihkan dulu Sekarang kita masukkan telur ke dalam wadah Tambahkan gula pasir Dan setengah sendok teh vanili cair Kita mixer dengan kecepatan rendah Sampai dengan tinggi secara bertahap Selama 5 menit kira-kira Lalu pelan-pelan kecilkan mixer Sedikit demi sedikit kecepatannya merendah Apabila adonannya sudah seperti ini Maka sudah siap Di wadah lain Kita campurkan Tepung terigu Dan ragi Kita masukkan santan Sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk Sambil diaduk-aduk Sambil diaduk-aduk Sambil diaduk Setelah rata Kita masukkan ke dalam Kocokan telur tadi Kita aduk rata lagi Balik-balik seperti ini Kalau teman-teman punya pengaduk seperti ini Namanya whisk Maka akan lebih mudah Meratakan adonannya Sekarang kita masukkan Margarin cair Dan garamnya Dan garamnya Setelah benar-benar tercampur rata adonannya Seperti ini Lalu kita istirahatkan adonannya Dengan ditutup Selama satu setengah jam Setelah satu setengah jam Kita buka adonannya yuk Nah Sudah mengembangkan adonannya Seperti ini Kita akan bagi adonannya Menjadi dua Sebagian akan kita biarkan berwarna putih Dan sebagian akan kita campur Dengan coklat bubuk Kita masukkan coklat bubuk Lalu kita aduk-aduk rata Nah Ini dia Adonan pukis Siap untuk dicetak Sebelum dipakai Kita olesi cetakannya Menggunakan minyak goreng tipis-tipis Kita panaskan Cetakannya Menggunakan api yang kecil Setelah cukup panas Cetakannya Kita masukkan adonan pukis Ke masing-masing lubang Jangan terlalu banyak ya teman-teman Tiga per empat saja Nanti dia akan mengembang Boleh kombinasi warna sesuai selera Antara yang coklat dengan yang putih Setelah semua terisi Kita tutup Dan kita tunggu selama kira-kira 1 menit Sekarang kita beri topping Keju Kismis Sesuai dengan selera Ingat ya teman-teman Apinya harus kecil Supaya pukisnya tidak cepat gosong Lalu kita tutup lagi Dan biarkan selama 5-7 menit Kita buka lagi Nah sekarang sudah matang pukisnya Cara mengecek kematangan Kita bisa congkel sedikit Kita lihat Dengan menggunakan Pegangan sendok atau garpu Warna pukis yang matang Yaitu kecoklatan seperti ini Bisa menggunakan pisau juga Untuk mencongkelnya Apabila ada yang menyambung Satu sama lain Hati-hati kita mengeluarkannya Satu persatu Jangan sampai ada yang penyok Pukis yang harum dan hangat Sudah siap disantap Seperti apa kira-kira teksturnya Coba kita lihat ya teman-teman Pukis kita ini empuk dan lembut Dan ternyata setelah 2 hari pun Pukisnya masih tetap lembut loh Demikianlah resep pukis mini dari kami Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba teman-teman Jangan lupa untuk like, subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan video-video kami selanjutnya Salam sehat selalu Dari Beno Family Channel See you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!